Intro Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir meminta Bank Indonesia meningkatkan pengawasan dan langkah antisipasi terhadap maraknya peredaran uang palsu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hafiz Thohir mendorong Bank Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara melakukan aksi jemput bola kepada masyarakat dengan menempatkan sejumlah mobil penukaran uang di titik yang strategis guna mencegah beredarnya uang palsu di tengah masyarakat. Ia menjelaskan para pelaku peredaran uang palsu biasa melancarkan aksinya dengan memanfaatkan momen Hari Raya seperti saat ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menukarkan uang di tempat-tempat resmi dan tidak menukarkan uang pecahan di pinggir jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Kita menghimbau masyarakat untuk berhati-hati untuk dalam hal menukarkan uangnya karena memang di waktu-waktu seperti mendekati lebaran biasanya rakyat itu memerlukan uang kecil uang pecahan Rp10.000, Rp5.000, Rp20.000 karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai biasanya itu berbagi mereka di situ dan kami menghimbau juga kepada Bank Indonesia dan Lembaga Perbankan Nasional untuk lebih memberikan pelayanan jemput bola jangan sampai ini dilakukan oleh pertukaran uang oleh yang liar, yang tidak mempunyai otorisasi yang bersakutan sehingga menghindari daripada terjadinya uang-uang palsu yang beredar dengan banyak di masyarakat saat ini. Ini sangat disayangkan karena uang palsu tersebut akan melemahkan nilai tukar rupiah kita ini yang harus kita atasi bersama. Krisda dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan.